Di video kali ini guys, gue bakal bacain sebuah cati story seram tentang seorang anak yang nonton film Ken Xiaomen terus tiba-tiba dia berubah jadi Ken Xiaomen jadi guys, gue balik lagi dengan bacain cati story seram nih jadi disini ceritanya ada seorang anak namanya itu Bari yang dia ini menonton film Ken Xiaomen di jam 3 pagi pas Bari ini lagi nonton, tiba-tiba ada suara gergaji mesin muncul guys si Bari ini ketakutan banget guys dan tiba-tiba ada banyak monster yang datang dan menculik si Bari dan kemudian dirubah menjadi Ken Xiaomen dari cerita ini kalian pasti udah penasaran kan dengan cati story seramnya seperti apa makanya langsung aja kita bacain sama-sama oke guys, sekarang gue udah masuk di rekaman catnya dan langsung aja kita bacain bocil yang berubah jadi Ken Xiaomen oke, ini bener ya ada yang namanya Bari nih guys Bari, kalian udah dimana? ini udah mau pulang Kak? oke, jadi ini kakaknya nanya ke si Bari guys tadi Papa keasikan ngobrol sampai lupa waktu oh berarti si Bari ini lagi bareng Papanya guys ya ampun, ini udah jam 3 pagi loh emang Papa gak ngantuk bawa mobil? Bar, kalau kakak nanya dibalas dong maaf Kak, Bari lagi asik nonton nih oke, jadi si Bari katanya lagi asik nonton guys terus, sekarang kalian udah pulang? udah Kak, ini udah lewat hutan-hutan sih bentar ya kak, Bari nonton dulu soalnya seru banget emang kamu nonton apa sih? lagi nonton Ken Xiaomen oh berarti si Bari ini lagi nonton Ken Xiaomen nih guys Ken Xiaomen itu apa sih? itu loh, dia manusia setengah iblis terus kerjaannya ngebunuh para iblis iblis-iblisnya serem banget kayak monster gitu oke, kalian tau Ken Xiaomen gak guys? kalau kalian pernah nonton, kalian komen ya yang mana sih? coba kasih lihat, kakak penasaran ini kak, filmnya oh, ini si Bari ngirim video film Ken Xiaomen nih guys dan kalian bisa lihat nih oh bener, ini film Ken Xiaomen sih ya kalian udah nonton belum? kalau kalian udah nonton, kalian komen ya guys wah gila, serem sih ini Ken Xiaomen terus dia kelihatan kuat banget karena dia punya kepala kayak gergaji mesin gitu sama di tangannya guys oh, kalau yang ini kakak tau emang kakak suka anime? enggak sih tapi kakak pernah baca gitu beritanya viral oke, jadi kakaknya pernah baca berita tentang Ken Xiaomen guys berita apa? katanya ada yang nonton Ken Xiaomen jam 3 pagi terus orang yang nonton itu denger suara gergaji dan tiba-tiba monster pada dateng monster itu bawa dia gitu tapi enggak tahu kemana sampai sekarang anak itu masih hilang oh my god terus kakak percaya cerita begituan kakak sih enggak percaya lagian itu kan cuma anime ya mungkin muncul di dunia nyata beneran iya kak itu cuma bohongan aja biar kita pada takut nonton yaudah lanjut aja nonton bilang sama papa bawa mobilnya pelan-pelan aja jangan ngebut oh berarti si bari ini sama bapaknya ini lagi naik mobil guys pulang kak bari denger suara gergaji mesin nih ah jangan bohong kamu beneran kak asli sumpah kalau enggak percaya nih coba denger oh my god oh bener guys suara gergaji mesin guys wah gila sih gila sih ini ini suara gergaji mesin guys bener-bener itu suara gergaji mesin mungkin itu cuma orang yang lagi motong kayu gak mungkin kak ini udah jam 3 pagi loh mana ada orang motong kayu jam segini ya bener juga guys jam 3 pagi kan masih gelap papa aja sampe ketakutan loh itu suara gergajinya yang ngikutin kami kak wah gila ngeri sih ini kalo sampe itu kensiaumen guys jadi itu beneran astaga kak tolong waduh ini kenapa nih si bari sama bapaknya guys ya bener mereka lagi bawa mobil terus tiba-tiba kayak ada monster gitu atau makhluk aneh yang lewat guys kalian lihat kan tadi oh my god itu itu mobil mereka kebalik sih guys itu kecelakaan sih mereka ini ya ampun bari kalian gak apa-apa wah gila kami kecelakaan kak waduh bahaya tapi bari sama bapaknya gak apa-apa ya ampun sekarang kalian dimana kami masih di jalan kak di tengah hutan waduh waduh ini si bari sama bapaknya kecelakaan guys terus jalannya itu di tengah hutan gak ada orang sama sekali mobilnya masih bisa jalan tadi yang nabrak kalian itu apaan kami gak tau kak bari sama bapak ketakutan waduh mereka ketakutan guys sumpah itu makhluk aneh bukan manusia iya kan itu makhluk tinggi banget terus panjang banget tubuhnya guys kalian lihat tadi itu lewat di depan mobil kan astaga mungkin gak kalau itu makhluk yang ngikutin kalian pake suara gergaji mungkin aja kak soalnya tadi kami denger suara gergaji itu terus ngikutin kami kak wah bener sih jangan-jangan itu monster guys yang ngeluarin suara gergaji tapi kalian gak kenapa-napa kan ya kak aku dan papa gak kenapa-napa syukurlah biasanya ada mobil yang lewat nanti minta tumpangan aja oke jadi si kakaknya bari ini bilang kalau ada mobil yang biasanya lewat jadi tinggal minta tumpangan guys iya kak bari sama papa lagi nyari tumpangan nih waduh bahaya sih ini guys bagus kakak juga udah nelfon polisi tadi oh berarti kakaknya udah nelfon polisi guys astaga kakak aku ngeliat ada monster kakak tolong waduh bahaya ini kenapa nih si bari tadi dia katanya dia ngeliat ada monster guys dia ngeliat ada monster waduh ini monsternya guys ini monsternya gila gila itu monster hilang wah dia tiba-tiba muncul di depannya si bari kak wah gila-gila serem sih ini bari lari cepetan bari dan papa berhasil lari kak kami sembunyi di dalam hutan waduh bahaya kak kami ketakutan banget aku sampai pipis di celana waduh si bari pipis di celana guys saking takutnya loh ya ampun udah sekarang kalian sembunyi dulu polisi katanya udah menuju kesana kakak sama paman juga sekarang mau kesana kalian tenang ya oh berarti kakaknya sama pamannya ini udah menuju kesana guys kak bari takut banget nih kak bari ngeliat ada rusa di hutan waduh si bari katanya ngeliat ada rusa guys rusa tenang aja rusa itu gak bakal nyerang manusia kok kak rusa itu hilang waduh katanya rusa itu hilang rusa itu ditangkap tangan raksasa kak waduh bahaya bahaya katanya guys itu rusa ditangkap tangan raksasa kalian liat nih ini rusa nya bener kan yang diliat si bari ini guys wah ada tangan gila wah diambil rusa nya diambil guys rusa nya diambil waduh gila menurut kalian itu tangan apa guys tangan titan atau tangan raksasa kak kalian komen ya bari cepetan kalian lari kak tangan itu ngejar kami astaga bapak jatuh waduh bapaknya jatuh guys bentuin bapak cepetan ya ampun kak kak tolong kenapa bari bapak ditangkap monster kak waduh bapaknya ditangkap monster guys ini kayaknya bapaknya deh wah bapaknya terbang guys waduh wah gila gila ada monster guys yang muncul waduh bahaya bahaya guys astaga itu monster tangan dajl waduh katanya si kakak bari itu monster tangan dajl guys bari lari cepetan bari berhasil lari kak kak papa gimana dong bari bari takut papa udah mati waduh bahaya itu bapaknya ditangkap monster sih guys kamu tenang dulu kakak yakin papa masih itu yang penting kamu tenang dulu kak ini semua karena bari nonton ken xiaomen di jam 3 pagi makanya monster monster itu datang mereka datang dari anime kak wah bener ini karena si bari nonton ken xiaomen di jam 3 pagi sih guys karena sebelum mencelakaan bari denger suara gergaji kan berarti yang diberitain itu bener kalau kau nonton ken xiaomen monster bakal muncul iya kayaknya itu bener kak wah gila gila itu bener guys kalau nonton ken xiaomen di jam 3 pagi itu monster monster bakal beneran muncul guys gila sih gila sih gila sih kak bari denger suara papa manggil-manggil coba kamu kesana bari lagi ikutin suaranya nih astaga kak suaranya kok tiba-tiba hilang ya ya ampun kak kakak tolong bari dikejar monster kambing waduh bari ngeliat ada monster kambing nih guys wah ini ini bener guys ini ini monster kambing waduh waduh gila gila bari lari cepetan waduh gila bari berhasil sembunyi kak gila itu monster kambing nyari-nyari bari kamu tetap tenang bar ini kakak udah mau nyampe kakak bakal nyelamatin kamu waduh gila itu monster terus ngejar si bari guys kak bari denger suara papa buruan ikutin suara suaranya bar tapi hati-hati jangan sampe ketahuan monster bari udah ngikutin suaranya kayaknya dari dalam terongan kak berarti dia denger suara papanya guys dari dalam terongan bari udah masuk ke terongan nih tapi bari gak ngeliat ada papa coba kamu masuk lagi cek di terongan teriak aja panggil papa oke jadi kayaknya si bari ini udah masuk terongan guys ya ampun kak papa udah berubah jadi monster waduh monster itu manggil-manggil bari kak kakak tolong waduh ini katanya si bari itu ngeliat ada monster guys dan ternyata itu bapaknya yang udah berubah jadi monster guys waduh waduh parah ini ini serem sih oh my god jangan-jangan ini bapaknya yang udah berubah jadi monster guys bari 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 lari keluar dari terongan cepetan udah kak bari berhasil keluar dari terongan kak itu bapak bapak udah berubah jadi monster waduh bapaknya udah berubah jadi monster guys ya ampun bari kemur selamat cepetan menjauh dari situ kak tolong waduh ini kenapa nih guys ada monster coba coba tangkap aku kak waduh oh my god itu monster coba nangkap si bari guys dan bari ini kayaknya terjatuh deh ini barinya barinya jatuh guys barinya oh my god oh my god oh my god gila astaga bari bari lari cepetan bari kak kepala bari sakit banget bari di bawah monster itu kak waduh si bari di bawah monster guys bari gak tau ini dimana badan bari sakit banget waduh badannya sakit guys sementara bari itu gak tau dia di bawah kemana guys ya ampun bari kakak udah nyampe kamu dimana bari gak tau kalau ini dimana ini bukan di hutan kayak tadi waduh waduh ini si bari waduh ini si bari aja gak tau kalau dia dimana guys kak badan bari terasa aneh astaga kak tolong badan bari sakit banget kakak bari berubah jadi ken xiao men waduh oh my god katanya bari berubah jadi ken xiao men guys ini jangan jangan bari guys ya ampun bari bari kamu kenapa bari jawab kakak please gak dibalas guys kakaknya pun menemukan bari yang sudah berubah jadi ken xiao men bari pun menjadi monster mengerikan dan karena sering mengamuk bari itu dikurung di halaman belakang rumah guys wah gila gila ini si bari guys yang udah berubah jadi ken xiao men dan dikurung di halaman belakang rumah guys gila serem sih oke guys itu tadi jati story seramnya dan gimana menurut kalian dengan jati story seram kali ini apakah bikin kalian merinding kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya dan oh ya kalau kalian suka dengan jati story seram ken xiao men kali ini bantu gue dong dengan like video ini subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya supaya ke depannya gue bakal buat cat history yang lebih seram lagi oke terakhir gue Arvan Dimoko gue pamit bye bye täements bye bye hai Darren